Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di ruang belajar saya Di video pertama ini saya ingin membahas tentang pengenalan pemprogramansi Tanpa banyak bahasa-bahasa, langsung saja ke pembahasannya Baik Bahasa pemprogramansi biasanya dipelajari pada jurusan teknik informatika Bahasa sih memang bagus untuk memperkenalkan konsep pemprograman Bagi pemula yang belum pernah coding Siap bahasa pemprogramansi memang cukup tua namun masih digunakan hingga saat ini Berikut ini adalah statik penggunaan bahasa pemprograman menurut survey Stack Overflow Bahasa pemprogramansi memang tidak menempati urutan pertama Tetapi perlu kamu ketahui bahwa bahasa sih banyak menginspirasi bahasa-bahasa pemprograman yang lain Seperti Java, JavaScript, C++, PHP, dan sebagainya Bahasa-bahasa tersebut memiliki sintaks yang hampir sama dengan bahasa sih Bahkan sih sampai dijuluki God's Programming Language Jadi dengan memahami bahasa sih, kamu akan mudah memahami bahasa-bahasa yang lainnya Ini adalah salah satu keuntungan jika kamu belajar bahasa sih Satu, kita akan mudah memahami Yang kedua, bahasa sih mulai dipelajari Yang ketiga, cocok untuk pemula Yang keempat, berbagai macam platform Seperti di Windows, Linux, MacOS, dan lain sebagainya Poin kelima, digunakan hingga saat ini Lalu apa itu bahasa pemprograman C? C dibaca C Seperti membaca huruf C dalam bahasa Inggris Adalah sebuah bahasa pemprograman general purpose dan imperative Yang mendukung pemprograman terstruktur dan rekursif General purpose artinya bisa digunakan untuk membuat program apa saja Impreatif artinya bahasa yang menggunakan statement Sedikit kita melihat dari histori tentang bahasa pemprograman C Jadi bahasa C itu bahasa pemprograman yang dibuat oleh Dennis Ricci Pada tahun 1969 sampai 1973 di Bell Labs Nah, di mana awal mula kemunculan bahasa pemprograman C Dimulai saat pengembangan sistem operasi Linux Yang dilakukan oleh Dennis Ricci dan Ken Thompson Waktu itu sistem operasi Linux masih menggunakan bahasa assembly Pada komputer PDP7 Seperti terlihat pada gambar tersebut Nah, di mana PDP7 ini adalah sebuah komputer mini Yang dibuat oleh Digital Equipment Corporation Nah, si Ken Thompson membutuhkan sebuah bahasa pemprograman Untuk membuat sebuah program di komputer ini Ia pun mencoba membuat kompilator ataupun compiler Untuk bahasa Fortran Akan tetapi tidak berhasil Berikutnya, ia membuat sebuah bahasa B Yang merupakan bentuk serana dari bahasa BCPL Akan tetapi, bahasa pemprograman B sangat lambat Sehingga tidak banyak yang menggunakannya Kemudian, pada tahun 1927 Dennis Ricci meningkatkan bahasa pemprograman B Dan membuat bahasa pemprograman yang baru bernama C Sejak saat itu, C mulai digunakan pada sistem operasi Unix versi 2 Nah, kemudian pada Unix versi 4 Pada tahun 1973 Di bulan November, kernelnya ditulis ulang dengan bahasa C Karena bahasa C semakin berkemban pada tahun 1978 Maka, muncullah buku pertamanya dengan jurul D C Programming Language diterbitkan Bahasa pemprograman pasti memiliki versi sama seperti bahasa manusia Contohnya, versi bahasa Indonesia yang sekarang dengan yang dulu pasti berbeda Iya kan? Begitupun juga dengan bahasa pemprograman Versi yang dulu dengan versi yang sekarang akan memiliki banyak perbedaan Nah, berikut beberapa versi bahasa pemprograman C Unix C adalah versi yang menjadi standar awal bahasa pemprograman C Versi ini juga dikenal dengan C89 atau C90 Dimana angka C89 dan C90 menandakan tahun terbitnya versi tersebut C99 adalah bahasa C versi tahun 1999 Pada versi ini dikenalkan beberapa fitur baru seperti Inline Function, Tipe Data Baru, Variable Length Array, dan lain-lain C11 adalah versi bahasa pemprograman C yang terbit pada tahun 2011 Pada versi ini ditambahkan beberapa fitur dan library seperti Generic Macros, Anonymous Structure, peningkatan dukungan terhadap Unicode, Automic Operation, dan Multitrading, dan lain-lain C18 adalah versi bahasa pemprograman C yang terbit pada bulan Juni 2018 C18 adalah versi yang menjadi standar saat ini Nah sekarang, program yang seperti apa C yang bisa dibuat dengan bahasa C? Mari kita lihat contohnya 1. Kernel Linux Kernel Linux dibuat dengan bahasa pemprograman C oleh Linux Torvalds Kernel ini kemudian berkembang menjadi distro-distro Linux seperti Ubuntu, Fedora, Debian 2. Kernel Unix versi 2 Seperti yang sudah diketahui dalam sejarah C, kernel unix ditulis ulang menggunakan bahasa pemprograman C Kernel merupakan program inti dari sebuah sistem operasi Fungsinya untuk mengatur sumber daya komputer seperti hardware dan software Dan masih banyak lagi contoh program yang dibuat dengan bahasa pemprograman C yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu Sekarang kita sudah mengenal bahasa pemprograman C mulai dari sejarah, pembuat, hingga versi-versinya Selanjutnya, kita nanti akan lanjut di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh